Kondisi keamanan di wilayah Labuan Batu Raya cukup kondusif karena kepedulian seluruh pelapisan masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tersebut khususnya Labuan Batu Utara. Hal itu dikatakan Kapolres Labuan Batu AKBP Frido Situmorang saat menjadi ketua tim 8 Safari Pemkap Labura di Masjid Almutakin Dusun 7 Padang Maninjau, Kecamatan Aekwo, Labuan Batu Utara. Frido mengatakan di hadapan jamaah sholat isa dan terawih untuk wilayah Labuan Batu Raya khususnya Labuan Batu Utara kondisinya cukup aman, cukup terjamin dan cukup kondusif. Menurutnya keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, kerjasama dibutuhkan antara masyarakat, toko agama, alim ulama, pemerintah daerah serta TNI dan seluruh lapisan masyarakat. Karena kalau hanya polisi saja yang menjaga tentu tidak mampu. Dicontohkannya peristiwa pemboman sejumlah gereja dan mapol resta di Surabaya serta penyerangan di mapol dariau membuat masyarakat terganggu. Ditambah lagi banyaknya isu-isu yang beredar di tengah masyarakat. Kapol rest juga mengatakan maraknya penyalogunan narkoba juga mengakibatkan naiknya tindak kriminal seperti pencurian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Ditambahkan pula bahwa hal itu dilakukan karena pemakaian narkoba tersebut ingin mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!